Intro Salam sejahtera Bapak Ibu dan Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan Mari kita dalam sukacita hari ini memuji dan memuliakan nama Tuhan Ya Tuhan, Engkau berlindunganku Sejak masa muda aku, Engkau lah harapanku Sejak dari kampung mulai, Padamu ku berpengokan Jangan ku terbuang pada masa tuanku Tuhan, Jangan kau tinggalkan Pabila habis tak, Ya Tuhan Agar aku tak dicemoh Agar aku tak dibenci Karena hanya Tuhanlah berlindunganku Kasih karunia dan damai dan sejahtera yang dari Allah dan dari Tuhan Yesus Kristus Yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudari Amin Bapak Ibu dan Saudara Saudari Firman Tuhan bagi kita hari ini Yaitu yang tertulis dalam Yeremia 14 Sampai dengan ayat 21 Janganlah engkau menampi kami oleh karena namamu Dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaanmu Ingatlah perjanjianmu dengan kami Janganlah membatalkannya Demikian pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu dan Saudara Saudari Dalam perjalanan sejarah bangsa Israel Bangsa Israel itu sering meninggalkan atau mendukakan hati Tuhan Dimana para pemimpin mereka Para wangsawan baik juga para orang-orang yang bekerja di baik suci Sering sekali mereka meninggalkan Tuhan Mereka lebih percaya kepada dewa-dewi yang lain Bahkan karena kepercayaan mereka kepada dewa-dewi yang lain Sehingga mereka juga melakukan ketidakadilan kepada orang-orang yang lemah Atau orang-orang yang perlu dibela Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara Saudari Karena kondisi Israel sudah demikian Maka Allah melalui Nabi Yeremia Menubuatkan bahwa Bangsa Israel akan mengalami suatu malapetaka Dan akan diperhadapkan dengan situasi yang sangat sulit sekali Yaitu mereka akan terbuang ke Babel Jika mereka tidak berubah Dan hal ini disuarakan oleh Nabi Yeremia kepada mereka Walaupun pesan itu disampaikan oleh Allah melalui Nabi Yeremia Tetapi Nabi Yeremia juga memohon kepada Tuhan Agar Tuhan kiranya Jangan membuat sesuatu yang sangat memperandakan Israel Atau yang membuat umatnya menjadi sangat menderita Yeremia memohon keampunan yang daripada Tuhan Dan kiranya Tuhan berbelas kasihan atas umat Israel pada waktu itu Bapak Ibu dan Saudara Saudari Walaupun Israel tidak berubah Atas nubuat yang disampaikan oleh Yeremia Kepada bangsa Israel Sehingga mereka nantinya akan terbuang ke Babel Sebenarnya Tuhan mengkehendaki bangsa Israel itu kembali Dan memohon ampun kehadapan Tuhan Agar kiranya bangsa Israel itu tidak diperhadapkan dengan situasi yang sulit tersebut Bapak Ibu dan Saudara Saudari Apa yang mau ditengahkan oleh firman Tuhan kepada kita saat ini Bahwa setiap orang dari antara kita pasti pernah melakukan kesalahan Bahkan ada yang melakukan sesuatu yang sangat mendukakan hati Tuhan sebenarnya Namun inilah kesempatan bagi kita untuk berbalik kepada Tuhan Karena ternyata Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk kembali ke jalan Tuhan Dan bila mana kita tidak berubah Dan bila mana kita tidak berubah Maka tentu Tuhan akan memberikan sesuatu hukuman atau ganjaran kepada orang-orang yang tidak bertumbat Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara Saudari Mari kita memahami bahwa Tuhan itulah Tuhan yang masih memberi kesempatan kepada kita Agar kita berbalik dari jalan kita yang mungkin tidak selaras dengan Tuhan Namun menjadi yang selaras dengan Tuhan Atau ketika kita melihat bahwa ada keluarga kita atau orang dekat dengan kita Masih melakukan kejahatan Kita tetap berdua kepada Tuhan Memohon kepada Tuhan Agar kiranya Tuhan juga Mau meluputkan mereka dari ancaman Atau apa yang akan terjadi kepada mereka Sebagaimana bencana Karena dua-dua orang percaya juga akan mendengarkan Tuhan Dan kiranya roh kudus menyentuh hati orang-orang yang masih melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan kendak Tuhan Sehingga mereka meninggalkan kejahatan yang lama Dan berbalik kepada Tuhan Bapak Ibu dan Saudara Saudari Oleh sebab itu tugas dari orang yang percaya adalah sebagaimana yirimnya Dia memohon kepada Tuhan Supaya Tuhan merancangkan sesuatu yang baik kepada kita Kepada anggota keluarga kita Atau kepada orang-orang yang melakukan hal yang bertentangan dengan Tuhan Supaya Tuhan menuruskan jalan mereka Memanggil nama mereka Menyentuh hati mereka Dan membalikkan jalan mereka yang salah Ke arah yang Tuhan kehendaki Mari Bapak Ibu dan Saudara Saudari Tetaplah memohon kepada Tuhan Sebagaimana yirimnya yang memohon keampunan Atas bangsa Israel kepada Tuhan Amin Terima kasih ya Tuhan karena Tuhan adalah Tuhan yang masih memberi kesempatan bagi kami Untuk meninggalkan cara hidup kami yang lama Dan memulai cara hidup yang baru yang Tuhan kehendaki Tuhan lah yang berkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Lindungilah berkati keluarga mereka ya Tuhan Dan dari Tuhan lah kesehatan kesembuhan dan juga rezeki bagi umat Tuhan Tuhan juga yang memberkati segala rencana pelayanan yang dilakukan oleh gereja dan umat Tuhan Sehingga seluruhnya ya Tuhan Mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan Kami serahkan ya Tuhan bangsa kami dan negara kami ke dalam tangan Tuhan Agar Tuhan lah yang menuntun para pimpin Yang mengatur alam Mengatur iklim Dan yang mengatur segala sesuatu yang ada di tengah-tengah bangsa kami Kami tahu bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan dosa ampuni kami Sehingga kami layak di hadapan Tuhan Hanya doang Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus kasih setia dari Allah Bapak Dan persekutuan dan roh kudus menyertai kamu sekalian Amin Terima kasih telah menonton